Dalam data laporan awal dana kampanye di KPU, PSI menerima dana kampanye sekitar 2 miliar rupiah. Sementara pengeluaran yang di input laporan hanya 180 ribu rupiah per 7 Januari 2024. Dan KPU memberikan tengkat sampai 12 Januari 2023. Seperti apa angka sebenarnya dalam laporan dana awal kampanye dan apakah sudah direvisi? Kita akan kupas bersama Ketua DPP PSI Dede Prayudi yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti yang sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat sore Bang Ray dan Mas Dede terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bang Ray terlebih dahulu. Bang Ray kalau Anda melihat ini 2 miliar penerimaan 180 ribu pengeluaran ada kesalahan input. Diklaimnya seperti itu bagaimana bertanda? Tidak ada kesalahan input. Itu ke input awal. Artinya? Pertama memang itulah input awal mereka 180 rupiah itu. Mungkin dengan asumsi kan akan ada perbaikan. Jadi yang penting masukin aja dulu berapa gunangganya. Tujuannya apa dong? Ya tujuannya mungkin gak ada tapi lebih pada aspek ketidaksiapan untuk melakukan pelaporan. Mungkin tidak siap di PSI-nya dengan mekanisme yang dibuat oleh KPU seperti sekarang. Tentu ada banyak alasan ketidaksiapan itu. Mungkin administrasinya gak siap atau ini itu macam gak siap. Sehingga kemudian di inputlah apa yang ada termasuk di dalamnya itu adalah 180 ribu rupiah. Nah itu yang diserahkan kepada KPU. Serahin aja dulu toh nanti akan ada masa perbaikan kan kira-kira gitu. Nanti akan kita perbaiki nanti di seterusnya gitu. Sebab dari 8, kita kan belasan miliar ya. Itu cuma dilaporkan 180 itu kan gak bisa kita bilang salah input. Kecuali misalnya yang diterima 1.800.000 yang ditulis 180. Itu masih masuk akal lah salah input. Cuma nolnya hilang satu kan. Tapi kan dari belasan miliar masuk 180. Itu nolnya setidaknya 6 yang hilang tuh. Gimana menyebut itu salah input kan gitu. Jadi itu bukan salah input. Tapi itulah kemampuan PSI saat itu. Lalu diserahkan kepada KPU dengan asumsi akan ada perbaikan. Sama seperti pendaptaran yang lain. Dulu kan pendaptarannya syarat-syarat yang ada aja dulu. Nanti itu akan ada perbaikan. Nanti masa perbaikan itu akan diperbaikan. Dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa Anda simpulkan? Mengapa? Sebut saja penghitungan Anda memang betul ini salah input yang bisa dikatakan dalam tanda kutip. Ya sudah ada faktor nanti juga akan ada perbaikan. Jadi PSI Anda nilai seperti apa dong? Ya pertama sulit. Mungkin sistem yang dibuat oleh KPU bagi PSI itu bisa aja gitu. Sama seperti dahulu masa pendaptaran itu banyak sekali partai politik yang kesulitan meng-input data mereka. Oke. Ke dalam sistem KPU kan. Baik. Itu satu. Nah yang kedua adalah KPU-nya, PSI-nya menggunakan non-budget mereka sebetulnya. Jadi mereka menunggu laporan dari pihak lain. Untuk melengkapi data yang akan mereka input ke dalam. Nah itu bisa sangat lama. By time artinya ya? Bukan. Misalnya kan kebetulan ini ada penyumbang yang menyumbang bendera aja. Oke. Yang menyumbang sepandu aja. Nah ini para penyumbang gak siap menyiapkan alat-alat buktinya gitu loh kira-kira. Itu yang harus dikejar lagi misalnya oleh PSI gitu. Untuk melengkapi bukti mereka masuk ke dalam KPU. Baik. Coba kita tanyakan. Tapi terlambatannya itu disebabkan dugaan saya ya. PSI gak menggunakan dana mereka sendiri tapi menggunakan pihak lain. Pemberi sumbangan yang kebetulan pemberi sumbangan ini mungkin terlambat untuk memberikan data-data lengkapnya. Oke. Baik. Itu dugaan saya. Dugaannya Bang Ray. Mas Dede sepertinya ada asumsi ataupun penilaian sendiri dari Bang Ray. Apakah benar seperti itu atau apa yang menjadi penyebabnya PSI melaporkan penggunaan 180 ribu rupiah? Terima kasih. Terima kasih Bang Ray. Ini sebenarnya hanya perkara teknis administrasi aja. Ini yang saya menjelaskan. Jadi laporan itu ada dua kategorinya. Yang pertama adalah laporan partai adalah laporan lek. Untuk laporan calon ini sudah kami laporkan 17 milik. Yang pengebaran secara seluruhan. Nah yang kedua adalah partai. Jadi terkadang poin ini masih berjalan ya. Artinya kami sedang memproses input-input data tersebut ya. Belum ada belum pelunan ya. Yang sudah pelunasan. Yang masih pen dan lain-lain. Dan waktu yang diberikan kami ini. Ketikukan sebaik-baiknya untuk ngegas ya. Supaya transaksi ini selesai dengan dikuitansi. Kan di KPUI. Oke. Mas Dede. Mas Dede. Kalau data terbarunya berapa yang sudah dikeluarkan? Kalau memang salah input pasti sudah ada dong data terbarunya. Baik kita mencoba memperbaiki hubungan audio dengan Dede Prayudi ketua DPP PSI. Bang Rey tetap diklaim sebagai salah input. Karena data-datanya memang sedang diperbaiki. Kalau Anda lihat. Itu yang saya mau korek. Itu gak salah input. Memang itulah. Awalnya. Makanya mereka memperbaiki gitu. Oke. Data itulah yang ada awalnya. Gak bisa disebut sebagai salah input. Kalau dengan sistem seperti ini. Ini menyalahi aturan tidak sih Bang Rey? Enggak. Maka masa ada perbaikan. Nah masalahnya sekarang kan masa tenggat perbaikan itu sudah habis. Sudah habis. 12 Januari hari Jumat kemarin. Baik KPU maupun PSI belum menyampaikannya kepada publik berapa sebetulnya pengeluaran yang benar gitu. Nah ini yang kita tunggu. Kita lihat aja besok Senin. Oke. Kalau gak keluar itu bisa kedua belah pihak tuh. Baik KPU maupun PSI dipersoalkan. Oke. Karena kita gak ketahuan berapa pengeluaran mereka gitu. Meskipun mereka mau melaporkan 180 ribu pengeluaran itu. Ya secara administrasi itu sudah gak bisa digugat. Gitu. Tapi secara logika? Nah itu main di logika. Bahwa mereka mengeluarkan 180 itu gak masuk akal ya. Tapi secara administrasi itu selesai. Yang penting mereka laporkan kan. Secara administrasi cukup. Bahkan jika mereka mengatakan kami nol pengeluaran kok gak apa-apa. Mereka udah laporkan gitu. Nah tapi apakah itu masuk akal? Nah itu jadi pertanyaannya. Disitulah peranel Waslu. Oke. Peranel Waslu bisa tuh untuk melakukan penyelidikan. Melihat apakah ini logis apa enggak. Mengingat begitu banyak. Sepanduk-sepanduk. Sepanduk macam-macam yang bertembaran yang dilakukan oleh PSI. Yang boleh jadi. Ini boleh jadi. Nanti Yudi yang bisa jawab ya. Justru karena ini pekerjaan baru bagi PSI. Dimana mereka mendapatkan begitu banyak limpahan dana untuk kampanye. Tapi kesiapan administrasi mereka mendukung. Belum mendukung. Belum mendukung. Karena mungkin mereka masih menganggap seperti pemilu 2019 yang lalu. Oke. Dimana mungkin budget mereka gak terlalu besar gitu ya. Sehingga menyusun laporannya tidak terlalu serumit seperti yang sekarang. Oke. Ini kan kalau bicara tenggat waktu artinya sudah terlambat. Tanggal 12 Januari jatuh Jumat lalu. Jika sampai hari Senin tidak juga dilaporkan. Atau belum istilahnya check and balance-nya belum bisa sesuai secara logik. Apa yang bisa dilakukan? KPU itu. Kan pertama KPU-nya dulu. Nah tinggal diperiksa apakah KPU-nya sudah launching apa belum data terbaru. Kalau belum dilaunching oleh KPU ya KPU-nya yang harus dipersoalkan mengapa gak dilaunching. Apakah ada perbaikan atau tidak gitu. Nah kalau ternyata belum ada perbaikan cuma 180 tetap ya gak bisa dibabahin memang. Cuma gak logik. Itu betul gitu. Tidak logik. Silahkan Mas Dede kalau dibilang tidak logik dengan pengeluaran seperti itu bagaimana menurut Anda? Sebenarnya apa yang dikatakan Bang Re tadi sebenarnya sudah cukup mewakili ya. Artinya saya sudah menanyakan kepada pendara umum kami yang 180 ribu ini apa. Ternyata itu memang hanya administrasi bank. Sehingga kurang lebihnya memang belum ada transaksi yang sekarang masih berjalan ya. Yang belum ada kwitansi yang kemudian kwitansinya kami input gitu mbak. Jadi kami ini apa namanya ini adalah cuma perkara teknis administrasi aja dan kami sudah apa namanya semalaman ya itu tim bendara umum kami kerja itu sampai pagi gitu. Oke. Ini saya terima update-nya lagi nih berapa-berapa. Tapi terakhir Anda terima update-nya berapa Mas Dede yang sudah dikeluarkan? Ya itu dia tadi ya. Saya tidak bisa mengeluarkan pernyataan yang tidak resmi. Jadi untuk caleg yang sudah kami keluarkan itu 17 miliar rupiah ya. Berapa? Sorry? Untuk caleg ya. Kan jadi ada dua kategori ya mbak ya. Yang kategori pertama adalah pengeluaran caleg diagregasi atau diakumulasi. Yang kedua adalah pengeluaran partai. Nah pengeluaran caleg ini yang sudah kami laporkan itu sebesar 17 miliar. Jadi untuk pengeluaran caleg ini dapat dikatakan laporannya sudah selesai gitu. Nah sementara untuk pengeluaran partai ini banyak sekali transaksi-transaksi yang masih berjalan gitu. Yang masih baru dibayar down payment-nya kah? Atau yang masih memang belum dibayar sama sekali kah? Nah secara resmi KPU itu menerimanya setelah penerataan itu komplit. Lalu kemudian kita menerima kuitansi sebagai tanda pegi. Lalu angka-angka yang tercetak dalam kuitansi tersebut diakumulasikan. Nah kurang lebih seperti itu. Dan apa namanya ini kan selesai ya. Nanti selesainya itu akhir Januari kalau untuk laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye ya. Cuma untuk laporan awal ini memang kemarin saya lihat tim bendahara ini bekerja sampai pagi gitu. Mas Dede kalau tadi Bang Ray menyebut bahwa mungkin ada ketidaksiapan karena anggaran yang diterima PSI cukup besar jika dibandingkan dengan 2019 lalu. Bagaimana Anda menyebutnya atau menjawabnya? Atau mungkin karena tim kami nyalai semua mbak. Jadi ini ibaratnya PSI terkejut. Tiba-tiba dapat limpahan berdana yang begitu besar. Terkejut katanya mendapat limpahan berdana yang begitu besar. Untuk itu saya belum bisa jawab mbak. Untuk itu saya belum bisa jawab. Karena laporan penerimaan partai sendiri juga kan masih berjalan ya. Artinya yang mungkin yang ini juga bukan angka final juga gitu. Yang pengeluaran juga belum angka final. Dan mudah-mudahan apakah sudah bisa membuat pernyataan ini nanti hari Senin mbak. Berapa persen sih perbedaannya jika dibandingkan dengan 2019 penerimanya? Ya kurang lebih sekarang ini pergerakan kami lebih masif lah. Jadi cuma pertanyaannya apakah pergerakan ini lebih masif. Kemudian berimplikasi kepada pembiayaan yang lebih masif. Kemudian berimplikasi kepada kompleksitas yang kami tidak siap hadapi dengan segala deadline yang dari KPU. Nah ini saya harus nanya lagi. Jadi Anda mengakui bahwa ada ketidaksiapan? Tapi kan Anda sebagai ketua DPP harusnya mengetahui insight ataupun story di balik semua itu dong? Saya belum bisa menarik kebetulan ya. Kenapa deadline-nya ini masih kami perlukan perpanjangan sampai dengan laporan perbaikan ya. Tapi saya pikir itu hal yang biasa menerima keterangan dari KPU. Bahwa ada 18 parpol yang juga sebenarnya sedang melakukan perbaikan Pak. Jadi semua parpol memanfaatkan renta maksud ini Pak. Oke, terakhir kapan akan dikirimkan perbaikan datanya? Kan sudah lewat tanggal 12 Januari kemarin. Nah ya itu. Terakhir sih saya lihat kemarin Bendahara itu sampai malam menjelat pagi. Saya harapkan sih sekarang sudah selesai dan sudah disampaikan. Tapi yang jelas saya belum berkomunikasi lagi nih per hari ini dengan mereka. Kurang lebih begitu Pak. Oke, Bang Rey jika besok PSI tidak melaporkan ataupun tidak melampirkan, akan ada sanksi tidak sih? Sanksinya itu ke KPU. Kalau PSI kan sudah dilaporkan pengeluaran mereka 180. Mau dibilang logik apa tidak ya PSI yang nanggungnya. Tapi secara administrasi mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka. Nah tinggal kemudian kalau KPU merasa ini tidak logik nih 180. Lalu dia bisa pemerintahkan untuk melakukan audit investigatif. Benar tidak antara 180 dengan pengeluaran? Jika ditemukan angka yang tidak logik, tidak patut dan sebagainya, ya bisa ada sanksinya. Di situ baru ada keluar sanksi dari bawah sini. Oke, singkat saja. Dengan peristiwa ini, apakah bisa mempengaruhi pendukungnya PSI? Karena disebut ada ketidaksiapan, singkat saja. Salah satu tagline dari bawah PSI ini kan anti korupsi. Nah kalau mereka tidak bisa siap untuk mengelola uang segini dalam kerangka transparansi, ya tentu akan dapat mempengaruhi cita mereka. Baik, terima kasih Bang Rai Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani dan juga Mas Dede Prayude sudah bergabung bersama kami, Ketua DPP PSI. Semoga besok kita tahu laporan senyatanya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.